Intro Bagaimana seharusnya kita bereaksi jika suatu saat peradaban alien mendatangi bumi? Apakah kita harus takut? Atau justru merasa senang? Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh universe, kembali lagi di Lazy Movie dan selamat datang di dalam plot serial fiksi ilmiah berjudul Childhood's End. Beberapa waktu yang lalu, semua pesawat yang sedang mengudara tiba-tiba kehilangan tenaganya dalam sekejap. Namun, bukannya jatuh dengan kecepatan tinggi, pesawat-pesawat tersebut justru turun secara perlahan bersama dengan hilangnya semua sinyal komunikasi yang ada di dunia. Segera setelah kejadian aneh tersebut, sejumlah pesawat asing berukuran raksasa tiba-tiba muncul di langit kota-kota besar yang ada di seluruh dunia. Dan semua orang yang melihat langsung fenomena itu segera menyadari bahwa sebenarnya di alam semesta yang luas ini, manusia tidak sendirian. Saat seluruh dunia sedang dibuat panik dengan kejadian ini, hal aneh yang lain lagi-lagi terjadi. Dimana semua orang yang sebelumnya telah meninggal tiba-tiba menghilang dari bingkai foto mereka dan secara mengejutkan muncul kembali di hadapan masing-masing keluarganya. Secara serentak, orang-orang yang telah mati itu mengaku bahwa dia bernama Carolyn yang datang ke bumi bukan untuk menyerang, melainkan untuk membantu umat manusia menuju zaman keemasan. Dimana perang, kelaparan, dan segala macam ketidaksetaraan akan dihapuskan dari muka bumi. Dan hal tersebut merupakan titik perdamaian tertinggi yang sama sekali belum pernah terjadi kepada peradaban manusia sebelumnya. Meski begitu, tentunya pemerintah Amerika melihat tujuan alien ini sebagai krisis yang baru. Karena jika dunia berhenti berperang, maka manusia akan mulai kehilangan semangat juang mereka. Yang tentunya, hal ini akan membuat manusia menjadi tidak berdaya jika saja suatu saat nanti alien tiba-tiba memulai peperangan. Di sisi lain, ada kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda dari pemerintah Amerika. Salah satunya adalah Ricky yang sadar bahwa peradaban alien ratusan tahun lebih maju daripada manusia. Sehingga akan lebih baik jika mereka membiarkan segala sesuatunya tetap berjalan daripada harus khawatir dengan tujuan sang alien. Malam harinya, ketika Ricky sedang berada di rumah bersama kekasihnya yang bernama Ellie, tiba-tiba semua peralatan listrik yang ada menyala dengan sendirinya. Lalu disusul dengan getaran hebat mengguncang seisi rumah yang membuat Ricky bersama Ellie serta anjingnya bergegas untuk bersembunyi ke dalam basement. Namun, tidak lama setelah itu, sebuah cahaya terang muncul di depan rumah yang dengan perlahan cahaya tersebut mulai memisahkan bagian-bagian rumah Ricky. Tidak memiliki pilihan lain, Ricky pun terpaksa keluar dari rumah di mana dia mendapati sebuah modul bulat yang seketika itu membuka pintunya. Menyadari hal ini, Ricky pun bersedia untuk masuk ke dalam asalkan modul tersebut lebih dulu mengembalikan rumahnya. Secara mengejutkan, ketika Ricky memasuki modul tersebut, tiba-tiba interior berubah menjadi ruangan hotel. Tempat di mana dulu Ricky pernah berbulan madu dengan mantan istrinya yang telah meninggal. Di sana, Carolyn berkomunikasi dengan Ricky tanpa sekalipun menunjukkan keberadaannya karena menganggap bahwa manusia belum siap untuk melihat wujudnya. Alien itu juga mengungkapkan kekagumannya atas pemikiran Ricky mengenai keberadaannya. Sehingga dia pun memutuskan untuk menjadikan Ricky sebagai pembawa pesan guna menghubungkan Carolyn dengan para manusia. Namun, karena saat itu, Ricky tidak secara langsung mengatakan persetujuannya, Carolyn pun memberikan sebuah device kepada Ricky. Di mana device tersebut merupakan sebuah hadiah yang akan menjadikan Ricky secara resmi sebagai pembawa pesan jika nantinya Ricky menyalakan benda tersebut. Setelah pembicaraan itu, Ricky pun dikembalikan ke rumahnya. Namun saat itu, kondisi area sekitar benar-benar ramai karena kabar mengenai Ricky yang diculik oleh Alien telah menyebar ke berbagai media. Dan bahkan beberapa agent FBI juga berdatangan untuk memaksa Ricky menyerahkan device pemberian Alien. Namun, Ricky menolak permintaan tersebut dan justru mengaktifkan device yang seketika itu membuat seluruh pasien kanker yang ada di bumi tiba-tiba sembuh dengan sendirinya. Peristiwa mengejutkan ini tentunya membuat manusia semakin percaya dengan keberadaan sang Alien. Dan bahkan, Ricky yang kini secara resmi menjadi pembawa pesan mulai bekerjasama dengan para agent FBI untuk berbicara di depan publik. Dan beberapa bulan kemudian, terjadi peningkatan yang nyata dalam masalah politik, lingkungan, serta mata pencarian di seluruh dunia. Dimana negara-negara Arab diminta untuk menutup pertambangan minyak lalu menggantikan pipa-pipa mereka dengan air bersih yang disalurkan ke seluruh dataran Afrika. Semua kapal, angkatan laut, dan pesawat tempur tidak lagi membawa peralatan perang melainkan diisi dengan bahan-bahan makanan yang dikirim ke berbagai negara. Semua itu adalah rencana dari Carolyn yang disampaikan melalui Ricky. Sehingga secara perlahan, kini dunia mulai hampir mencapai puncak kedamaiannya. Di sisi lain ada seorang anak disabilitas bernama Milo yang hidup bersama ibunya yang bekerja sebagai wanita penghibur. Suatu hari, sang ibu disandra oleh sekelompok preman sehingga Milo berusaha untuk menyelamatkannya. Namun sayang, usaha tersebut justru membuat Milo meninggal karena ditembak. Namun tepat di saat itu juga, tiba-tiba muncul cahaya dari langit yang seketika itu membunuh sang preman. Bersama dengan ini, secara mengejutkan, Milo juga kembali hidup dan bisa berjalan dengan kedua kakinya. Peristiwa tersebut membuat manusia semakin percaya dan memuja sang alien. Namun tentunya, ada sebagian kaum reaksioner yang memutuskan untuk mengorganisir kelompok pembebasan untuk secara diam-diam melakukan perlawanan terhadap Carolyn. Dan kelompok tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Freedom League. Suatu hari, kelompok ini memutuskan untuk menjalankan rencana ekstrim dengan mengirim beberapa orang untuk menculik Ricky. Mereka berusaha mengasut Ricky untuk bergabung dengan kelompok dan menghianati Carolyn yang telah menciptakan perdamaian dunia. Yang sudah dipastikan bahwa permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Ricky. Sehingga kelompok pembebasan tidak memiliki pilihan lain selain bersiap untuk membunuhnya. Namun di saat yang krusial ini, tiba-tiba waktu melambat. Dan sang alien dengan cepat membantu Ricky untuk pergi dari tempat penahanannya dengan memunculkan kembali mantan istri Ricky yang telah meninggal. Yang pada akhirnya, hal ini membuat tindakan Freedom League terekspos ke masyarakat luas. Dan hanya dalam beberapa bulan berikutnya, eksistensi kelompok pembebasan pun runtuh akibat tekanan opini publik. Singkatnya, 15 tahun pun berlalu dengan damai di bumi. Semua bentuk laparan, penyakit, bencana, serta perang kini hanyalah cerita masa lalu yang membuat manusia hidup dengan bahagia. Carolyn yang merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan wujudnya pada akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan manusia. Hal ini juga merupakan saat yang paling dinanti-nanti oleh semua orang. Sehingga mereka dengan antusias hadir di panggung pertemuan atau menonton secara live acara tersebut. Akan tetapi, semua bayangan dari wujud asli Carolyn yang selama ini dipikirkan oleh manusia seketika itu membuat semua orang terlihat cukup kecewa. Karena Carolyn, sang alien yang telah menciptakan perdamaian bumi, ternyata memiliki wujud yang selama ini digambarkan oleh para manusia sebagai bentuk seorang iblis. Meski tampilan sang alien ini sangat buruk dengan tanduk serta kulit merahnya, namun dia telah berhasil mengubah bumi menjadi dunia utopia yang penuh dengan kedamaian. Tidak ada lagi metode cicilan rumah, tidak ada lagi perang dan penyakit, karena manusia kini bisa menikmati semua materi dengan cukup mudah. Dan bahkan, Carolyn juga membangun sebuah kota baru yang diberi nama New Athena. Meski tampaknya semua orang terlihat sangat bahagia, namun yang tidak mereka tahu adalah apa yang telah diberikan oleh Carolyn sebenarnya hanyalah sebuah rencana lain yang dirancang oleh alien. Seperti kata pepatah, kita dilahirkan dalam ketakutan dan mati dalam kedamaian. Suatu malam, modul alien tiba-tiba mendatangi satu rumah milik sebuah keluarga yang dihuni oleh Jack, Bella, serta putranya yang bernama Tommy. Modul itu sempat menyinari tubuh Bella yang sedang tidur sebelum kemudian menghilang tanpa alasan. Namun tidak lama setelahnya, putra mereka Tommy tiba-tiba saja mengamuk dan secara misterius memiliki suatu kemampuan aneh. Kesokan harinya, keluarga itu memanggil seorang psikiater untuk mendiskusikan kelakuan aneh dari anak mereka. Namun di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba Tommy mendengar suara tangisan bayi yang membuatnya seketika itu berteriak histeris. Dan ketika Tommy mendapatkan kembali ketenangannya, dia kemudian menyentuh perut ibunya sembari mengatakan bahwa bayinya akan baik-baik saja. Ungkapan ini tentu membuat Bella menjadi sangat terkejut karena yang dia tahu, dia sama sekali tidak mengalami kehamilan. Namun untuk memastikan segala sesuatunya, dia pun memutuskan untuk memeriksakan diri ke rumah sakit yang pada akhirnya diketahui bahwa Bella ternyata benar-benar hamil. Dia lantas menamai bayi yang belum dilahirkan itu dengan nama Jennifer. Sementara itu, di sisi lain, Ricky tiba-tiba merasakan sakit di sekucur tubuhnya sebelum kemudian dia jatuh ke tanah dengan pembuluh darah yang membengkak. Para dokter menemukan bahwa sel darah putih Ricky telah bermetabolisme dengan terlalu cepat. Dan hal itu juga lah yang menjadi alasan mengapa Ricky serta Ellie tak kunjung memiliki anak. Sadar bahwa Ricky sedang berada dalam bahaya, Ellie lantas berusaha menghubungi Caroline untuk mempertanyakan mengenai kenapa dunia masih memiliki penyakit seperti ini. Namun sayangnya, dia tidak pernah mendapatkan jawaban. Beberapa hari berikutnya, Caroline mengundang sebagian lapisan masyarakat ke sebuah acara pertemuan. Dan di antara para tamu undangan, hadir juga Milo yang kini telah tumbuh dewasa dan berhasil menjadi seorang ahli astrofisika. Dalam pertemuan itu, Caroline mengklaim bahwa dia telah menyelesaikan semua masalah ilmiah yang selama ini dihadapi oleh manusia. Sehingga Caroline merasa bahwa manusia tidak perlu lagi mengembangkan teknologi. Ungkapan tersebut segera mendapatkan tangan dari Milo yang justru menuduh alien telah mengurung mereka dengan kebohongan. Akan tetapi, Caroline tidak menghiraukan perkataan Milo dan justru membawa Bella yang sedang hamil ke sebuah ruangan khusus. Di sana, Caroline meminta Bella untuk meletakkan tangannya di atas sebuah cakram. Dan di berikutnya, Caroline membacakan sebuah mantra dan sinar terang seketika itu melesat ke langit. Di sisi lain ruangan, Tommy kembali bersikap aneh di mana dia mengabaikan perkataan Jake dan bergegas pergi ke arah cahaya. Dia terus naik ke lantai yang lebih tinggi sebelum kemudian menjatuhkan dirinya ke bawah. Namun yang mengejutkan, tubuh Tommy justru melayang di atas tanah sembari mengucapkan kalimat mengenai Jennifer yang terlalu kuat. Merasa ketakutan, keluarga itu pun bergegas pergi meninggalkan area pertemuan. Sementara itu, kejadian tersebut membuat Milo akhirnya menemukan satu hal yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Dia kemudian menghabiskan malam dengan penyelidikan bersama kekasihnya mengenai simbol-simbol aneh yang dibawa oleh Caroline yang sepertinya menunjuk pada sebuah keberadaan rasi bintang. Hingga di keesokan harinya, barulah Milo akhirnya menyadari bahwa simbol-simbol tersebut menunjukkan tentang keberadaan sebuah planet tempat di mana Caroline sebenarnya berasal. Di sisi lain, Ricky serta Ellie didatangi oleh Caroline untuk memberinya sebuah device yang diglaim bisa membantu Ricky untuk meringankan kondisinya. Namun di saat itu, Peretab, psikiater yang sebelumnya menangani Tommy tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Sembari mengungkapkan bahwa apa yang diberikan oleh Caroline adalah kebohongan dan apa yang telah dia lakukan untuk umat manusia selama ini hanyalah sebuah jebakan. Hal itu seketika membuat Ricky serta Ellie mulai memaksa Caroline untuk mengungkapkan semuanya. Di sinilah akhirnya Caroline mengaku bahwa dia sama sekali tidak ingin mempermudah kehidupan manusia melainkan ingin memperbudak mereka. Karena sebenarnya ada peradaban lain yang jauh lebih tinggi yang memerintahkan Caroline untuk mengambil semua anak-anak yang ada di bumi jika waktunya telah tiba. Pada titik ini, Peretab tidak bisa lagi menahan diri dan lantas menembak Caroline dengan senapan yang ada di dekatnya. Akan tetapi, Ricky justru menggunakan device pemberian Caroline untuk menyembuhkan luka tembakannya. Yang tentunya, hal ini membuat Caroline bisa kembali hidup sembari mengungkapkan bahwa kematian yang sebenarnya baru saja dimulai. Karena anak-anak yang telah terlahir di dunia saat ini bukanlah anak-anak biasa. Di tahun-tahun selanjutnya, umat manusia telah menjalani kehidupan mereka tanpa sedikitpun beban. Karena anak-anak generasi berikutnya menjadi lebih kuat secara fisik dengan memiliki kemampuan-kemampuan unik. Salah satunya adalah Jennifer yang memiliki kemampuan paling kuat di antara anak-anak lainnya. Dia bisa menggerakkan benda-benda dan bahkan mampu berbicara dengan Tommy secara telepati. Dia juga terlihat perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya dan anak-anak di seluruh dunia benar-benar mengikuti gerakannya sembari terus meneriakan nama Jennifer. Dan yang lebih menakutkan adalah anak-anak ini juga sering berkumpul di depan rumah Jennifer dengan tatapan kosong. Hal ini tentu membuat Bella serta Jack merasa sangat khawatir sehingga mereka memutuskan untuk berpindah tempat tinggal ke New Athena. Dalam perjalanan, mereka sempat dihadang oleh anak-anak tersebut. Namun hanya dengan lambayan tangan Jennifer, anak-anak itu bubar dengan sendirinya. Seolah-olah Jennifer lah yang sedang berkuasa di atas mereka. Dan sayangnya, setelah beberapa hari mereka tinggal di New Athena, ternyata kejadian aneh justru semakin memburuk. Di sisi lain, Milo yang terus memperhatikan perilaku aneh dari anak-anak ini akhirnya menemukan adanya sebuah konspirasi gila mengenai rencana kehancuran bumi. Dan usahanya untuk berkomunikasi dengan Jennifer membuat Milo semakin yakin bahwa kecurigaannya ini benar-benar akan terjadi. Maka dari itu, setelah dia menyadari bahwa alien akan segera kembali ke planet asalnya, Milo bersama pacarnya yang merupakan ahli biologis membuat suatu terobosan baru untuk membuat tubuh Milo terdeteksi sebagai binatang. Karena dengan begitu, dia bisa menyelinap ke dalam pesawat luar angkasa yang akan membawanya ke planet asal para alien. Meskipun dengan resiko, Milo bisa mati di tengah perjalanan. Di sisi lain, Ricky yang tidak bisa lagi bertahan dengan penyakitnya yang terus memburuk pada akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di halaman rumah dengan ditemani oleh Ellie. Pada saat yang sama, Carolyn akhirnya mengungkapkan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Dia menyatakan bahwa manusia telah menikmati kehidupan yang damai selama puluhan tahun. Dan kini waktunya telah tiba untuk memberikan pertukaran kepada peradaban yang lebih tinggi. Karena manusia tidak lebih seperti semut kecil di alam semesta yang luas ini. Dan tepat setelah ungkapan tersebut, semua anak-anak baik yang telah tumbuh maupun yang masih ada di dalam kandungan secara perlahan mulai terbang ke langit. Sehingga setelah ini, tidak akan ada lagi anak-anak yang terlahir di bumi dan orang-orang dewasa akan menjadi manusia terakhir. Di sisi lain, Jennifer berada di atas puncak sebuah dataran tinggi untuk mulai mengumpulkan energi bumi. Semua anak-anak yang sebelumnya melayang kini berkumpul mengelilingi tempat Jennifer untuk ikut memberikan energi lebih dalam lagi kepada alam semesta. Sedangkan di sisi lain, pesawat luar angkasa yang disusupi oleh Milo akhirnya sampai ke dunia asli mereka. Sayangnya, meski Milo berhasil keluar dengan selamat, namun keberadaannya segera disadari oleh Carolyn. Beruntung, alien itu tidak marah kepadanya dan justru menjelaskan kepada Milo mengenai keberadaan mereka sekarang. Dimana saat ini, mereka berada 111 tahun cahaya dari bumi. Dan karena pesawat memiliki mesin FTL, maka waktu yang telah berlalu di bumi hanya selama 40 tahun. Saat itu, Milo sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada bumi. Namun, Carolyn mengatakan bahwa nasib umat manusia tidak dapat dirubah karena takdir mereka telah direncanakan sejak ratusan ribu tahun yang lalu oleh pengemuasa tertinggi. Carolyn juga mengungkapkan bahwa dia telah bepergian melalui sudut-sudut alam semesta dan menyaksikan langsung bagaimana peradaban-peradaban yang tak terhitung jumlahnya satu persatu mulai memudar. Mendengar ini, Milo lantas meminta agar Carolyn mempertemukannya dengan sang penguasa tertinggi. Memasuki kilatan cahaya putih, Milo mendapati dirinya sedang berada di sebuah ruang hampa yang cukup terang dan bertemu dengan sesuatu yang mengaku sebagai pencipta alam semesta. Sosok itu hanyalah sebuah wujud lain dari suatu sistem besar yang mewakili kesadaran dari seluruh alam semesta. Dan tepat setelah pertemuan tersebut, Milo tiba-tiba jatuh pingsan. Dia kemudian tersadar ketika pesawat alien telah sampai kembali di orbit bumi dan waktu telah berlalu selama 80 tahun. Para alien sempat meminta Milo untuk menetap tinggal bersama mereka di dalam pesawat. Namun Milo menolak tawaran tersebut karena dia hanya ingin bisa kembali ke bumi. Berada pada dunia yang telah hancur dan kosong, Milo meminta alien untuk memberikan sesuatu yang bisa mengingatkannya pada kehidupan yang terdahulu. Atau setidaknya untuk membuktikan bahwa peradaban manusia pernah ada di alam semesta ini. Pada akhirnya, alien mengumpulkan berbagai karya musik yang dulu pernah didengarkan oleh Milo ketika dia masih anak-anak. Bersamaan dengan itu, Milo juga menyadari bahwa di atas dataran tinggi, Jennifer masih menyatu dengan energi bumi. Yang pada akhirnya diketahui bahwa Jennifer adalah anak terakhir yang bertugas untuk menghancurkan bumi. Saat itulah, Milo mulai mengingat kembali semua kenangan peradaban manusia. Tepat sebelum medan energi menghilang dan bumi akhirnya direduksi menjadi awan debu di alam semesta. Dan serial ini pun diakhiri dengan para alien yang kembali melakukan perjalanan ke planet berikutnya untuk melanjutkan misi mereka yang belum selesai. Bisa dibilang film alien kali ini berbeda dengan kebanyakan film alien lainnya. Dimana jika biasanya alien datang untuk langsung menyerang bumi, kali ini alien datang dengan rencana yang sempurna. Mereka menjanjikan kehidupan damai kepada manusia, namun ini hanyalah sebuah alasan lain untuk mencegah manusia berkembang. Mereka melumpuhkan teknologi perang manusia sehingga manusia tidak mampu untuk melakukan perlawanan. Mereka juga mengambil energi dari anak-anak untuk memperkuat suatu entitas penguasa tertinggi yang mengaku sebagai pencipta alam semesta. Oke, sampai disini dulu pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka videonya. Silahkan dislike dua kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.